Enggak dites-tes gitu enggak? Enggak ikut-ikut. Sebagai apa? Asisten? Bukan. Ajudan tukang bawa gitarnya dia. Sebelum kita mulai saya ada rapid test. Oke, saya terima kasih banget. Jadi ini untuk berapa? Kedua kalinya saya itu mengundang untuk saya wancarain dan saya diajak ke tempatnya. Kemarin di Deddy dan ini juga, ini saya pikir sih apa ya? Bisa sindikat, bisa apa gitu. Yang temen-temen ini luar biasa. Sekeluarga main YouTube dan menjadi sebuah industri besar ya. Mas Anang Herman Cahat. Halo semuanya. Terima kasih Mas Elmi. Aku dong, terima kasih. Ini harus baik-baik kita kalau mau menaikkan subscribernya sama adik-adik. Rumusnya collab-collab ya? Ya, itu ternyata. Enggak ada cara lain. Cara lain memang sebetulnya isi konten ya. Ya. Kayak yang aku lihat Deddy itu kekuatannya memang dari isi konten ya. Konten, oke. Kalau aku lihat. Awalnya kayak Aurel juga kekuatannya dari keseharian dia. Oke. Bunda juga aku lihat awalnya dari keseharian. Keseharian. Waktu kita awal-awal gitu. Ketolong sama Arsi yang lagi memang jadi hype waktu itu jadi viral. Akhirnya ketolong. Tapi lama-kelamaan bahwa ada pergeseran di Youtube dengan adanya collab-collab yang dilakukan teman-teman. Itu sebuah gambar industri yang menarik. Freedom. Bawain bebas. Gak ada dikontrak oleh siapa. Kalau coba bayangin. Mas Helmy dikontrak siapa? Saya dikontrak siapa? Semudah ini kah kita bertemu dalam satu konten? Oh kalau industri yang lain berat lah ya. Di musik, di film. Gak bisa. Berat. Kontraknya sedemikian rupa. Kompleks dan mungkin akhirnya dalam sebuah hitungan bisnis gak masuk akal. Iya. Ini kita Youtube gampang cross-cross aja ya. Gampang banget. Tapi ini industri baru masa depan kayak begini. Ini yang harus kita rapi. Sebelum nanti kita diatur masa depan. Setuju, setuju. Aku setuju banget itu. Saya sebelum itu aku tuh cuman ngwakilin pemirsa aja. Kenapa sih namanya A semua ya? Anang. Asanti Jandullah. Anak ya? Iya. Aurel. Azriel. Azriel. Arsi. Arsia. Dan itu Asanti. Jangan-jangan nama aslinya Asanti. Biar cocok ditambahin. Asanti bener Asanti. Aku juga. Itu. Apa ya? Blessing aja ya. Blessing aja. Terus. Azriel yang dari awal Azriel. Aurel juga. Kalau tau saya. Gak pernah kita. Tentu-tentu begitu aja. Iya. Kayak Arsi juga. Mas Anung nyari harus yang A juga di pasangan saya. Demi Alonda sebetulnya. Memang banyak pertanyaan. Itu bener. Mas Helmy. Iya. Menarik bicara itu. Gak ada sebetulnya. Sama sekali aku gak memikirkan. Wah ini Asanti lumayan. Jodohnya begitu ya. Gitu. Lumayan juga namanya. Itu bukan alasan sama yang itu gak jadi itu bukan karena itu. Nah. Karena gak. Gosip. Ini bukan infotainya. Gak, tapi bener. Mas aku gak pernah merancang seperti itu sebetulnya. Cuman. Akhirnya dirancang seperti itu tuh. Kepinterannya istriku bener-bener. Oh gitu ya. Asanti tuh jeli melihat itu waktu itu. Jelihat peluang. Dia bikin asik itu. Asik. Aku waktu dia beli asik A6. Asik dia jadikan asik. Aku bilang maksudnya apa sih? Kan kita A semua. Oh iya. Oh iya maksudnya. Dan berenam. Dan berenam. Iya berenam. Orang pikir asik-asik aja. Ternyata asik itu 6 A. 6 A. Dan jadi beren. Dari beren. Dari beren. Jadi beren apa aja sih? Ayam? Ayam. Ayam berapa? Ayam udah 46. Gila Ayam gak bilang-bilang kita. Udah 46. Terus? Terus yang kue asik sebetulnya sudah awal. Akhirnya kita ganti jadi Lumière. Oke. Lumière baru pertama di. Ah cerita Lumière. Ini beli dari Perancis nih. Lumière. Banyak yang ngomong. Lumière. Memang bahasa Perancis Lumière ada artinya cahaya. Iya. The light. Tapi awalnya. Lumière sebetulnya. Lumière. Aurel. Bilang sama bundanya. Diskusilah mereka berdua. Bunda. Biar gak terlalu ini. Lumiere aja. Apa? Tidur kok Lumiere. Ntar orang desa gak ngerti lho kak. Gerti. Udah. Bunda keren. Kan anak milenial dong ngomong begitu. Yaudah kita ikut. Aku cari artinya apa sih. Ada. Oh kebetulan ada. Lu kok bagus. Yaudah. Udah. Yaudah okelah gitu. Kalau Lumiere ini bahasa Jember ini. Iya. Ya anak-anak sekarang tuh emang pikirannya menarik ya. Oke. Dan wuh. Saya kesini antri lho. Di jaman covid-corona semua orang slow down. Ini yang mau beli roti nih Boy. Iya. Itu antri lho. Alhamdulillah memang. Berapa orang itu Mas? Lumière. Lumière. Baru satu. Baru satu. Pasti rencana franchise dong nih. Buka cabangan. Menarik. Menarik ini. Kalau diskusi itu sebetulnya yang Lumiere kita tidak akan franchise justru. Oh. Jadi Lumiere ini sudah kita rencanakan sampai akhir tahun depan. Hmm. Kita akan buka 10 tempat. Kita sendiri yang invest. Oh. Jadi semua punya sendiri. Semua. Punya sendiri. Jadi mulai bangunan. Semua invest dalam semua. Ini flagshipnya disini? Ya ini flagship. Pabrik juga disini? Pabrik di belakang. Di belakang. Ya. Ini nanti akan mensupply di daerah Jakarta Selatan. Di supply Jakarta Selatan. Oke. Nanti yang daerah sana kita akan bangun mungkin di Kelapa Gading. Gila. Nanti yang di Bekasi kita akan bangun sendiri. Oke. Ada pabriknya juga. Kan ada seharus sentral-sentral kitchen gitu kan? Ya nanti ini sentral kitchen. Oke. Nanti supply ke tempat-tempat kecil. Satelit-satelitnya. Kita lagi rencanakan 10 tempat di Jabodetabek. Mas Anang tuh belajar dari mana sih bisnis? Gak. Aku kan ngerti sekolah aja mas Anang aja. Kalau insting bisnis dari almarhum sih. Almarhum yang memang pembisnis. Almarhum pembisnis. Bapak almarhum tuh memang pedagang. Pedagang dulu? Pedagang. Jember Surabaya? Jember. Mas Anang tuh SMA di Jember Surabaya? Di Jember sampai kelas 2 SMA. Kalau 2 SMA gak naik. Dipindahin ke Surabaya tetep gak naik. Pernah gak naik loh. Gak naik. Jadi gak jaminan yang lulus-lulus terbaik itu bisa jadi. Gak naik. Kan seperti konten saya itu gitu. Gak naik. Aku gak naik. Ngeband pertama di? Di Jember. Mulai kecil di Jember. Sebetulnya kakak aku yang penyanyi. Jadi pak dokter itu penyanyi yang sekarang jadi direktur rumah sakit PTP di Jember Klinik di Jember. Oke. Dia direktur sekarang. Itu memang dokter. Oke. Dan dia memang penyanyi di Jember. Terkenal dulu. Cuman aku sering nemenin. Tapi yang kejeblos aku. Yang kejeblos aku. Oke. Rapid test pertama. Iwan Fals atau Dul Sumbang? Iwan Fals. Iwan Fals. Iwan Fals. Iwan Fals. Kenapa lebih milih Iwan Fals daripada Dul Sumbang? Ini pertimbangan apa? Pertimbangan. Pencapaian. Apa yang disampaikan Iwan Fals. Itulah realita hidup. Oke. Bicaranya adalah tentang kehidupan sosial. Oke. Dan itu yang banyak menginspirasi. Terus terang aku terinspirasi dengan perjuangan beliau. Iwan Fals. Tapi Dul Sumbang kan ada andilnya dalam perjalanan karir seorang anak remaja. Dul Sumbang juga pernah dulu. Aku juga terinspirasi karena beliau juga waktu itu menariknya. Kalau Mas Iwan Fals dalam perjuangan dalam berkaryanya sedemikian rupa menghipnotis kita semua. Ya. Kuat banget ya. Di era tahun 90an itu adalah kita mengalami pemerintahan yang cukup kuat. Oke. Ya Pak Harto akhirnya bisa. Ada dua lagu yang ikonik itu ya. Yang ikonik. Bongkar dan Bento. Dua Sumbang dia adalah salah satu seniman yang juga berkelakar begitu dalam lagunya. Ada kritik juga. Ya ada kritik. Tapi dia pintar lebih di industri waktu itu. Hmm. Di industrinya hampir kuat. Komersial sekali. Sangat komersial dan dia mengerti tentang bisnisnya. Selera pasar. Mengerti tentang selera pasar dan dia tahu manajemen bisnisnya. Ya. Jadi dia bagaimana bertransaksi tentang karyanya dia dengan produser-produser. Oke. Dia memiliki visi. Hmm. Di situlah aku deket dengan dia. Ya. Seperti berapa tahun dulu dengan? Dengan. Jadi Anul itu dari Jember ke Bandung tau? Sekolah di Bandung. Sekolah di Bandung. Sekolah di Bandung. Oke. Oke. Waktu sekolah di Bandung. Itulah ketemu. Oke. Aku pernah belajar sama dia. Sebentar. Sampai aku sempat punya karya bareng-bareng. Ya. Banyak satu Bali itulah. Istilahnya Bali lah. Hmm. Bareng-bareng sama beliau. Hmm. Di situlah. Aku menggali ilmu. Sebentar. Terus bikin karya bareng. Terus habis itu aku masih jerah ke Jakarta. Kidnap Katrina dibuatnya dimana? Di Jakarta. Di Jakarta. Menarik. Sebetulnya awalnya adalah solonya Anang dulu. Biarkanlah tahun 90. Biarkanlah. Aku begini. Itu sebenarnya. Itu dulu. Dengan. Pai. Jadi setelah-setelah yang menemukan aku. Pai. Pai aku datengin. Dia mau. Akhirnya aku ketemu Pak Handi. Istrinya. Suaminya Bu Acin. Ya. Baru dikontrak. Baru sampai hari ini. Berjalan seperti itu. Berjalan seperti itu. Ya. Baru kidnap. Lahir. Jadi kidnap itu. Setelah Solo dulu. Baru kidnap. Baru kidnap. Habis itu kidnap cuma satu album. Hmm. Bubar. Baru aku solusi. Gantri di potlot juga ya. Ya. Aku orang. Bukan anggota. Bukan anggota slang. Ya. Tapi dikasih tempat tidur di potlot. Bunda. Oleh Bunda waktu itu. Nang. Kamu ada tempat tidur tuh. Di sebelah teka kecil. Jadi tempat. Ya. Akhirnya kamar itu aku pakai tidur di situ. Aku kapan? Minggu lalu ya Ide. Saya tuh macet. Akhirnya saya masuk potlot. Gangnya udah sempit. Nah. Dapet di ujung di portal. Waduh. Aku akhirnya ganti ojek. Aku lihat. Wah disini. Aku mau ketemu anak. Gang potlot. Itu legend banget. Iya. Anak-anak. Barangkali anak baru kan gak ngerti gang potlot. Se-se-se-se-legender ya Pak. Mas Anang barangkali bisa cerita. Sebagai orang yang penduduk. Ya. Potlot itu dulu sebuah. Dia tidak pernah diresmikan itu apa. Ya. Cuman gang itu terjadi begitu saja. Oke. Karena memang. Karena slang waktu itu cukup. Menjadi superstar. Magnet. Magnet banget. Karena pembaharuan di industri musik. Pembaharuan dalam artian. Oke. Waktu itu kita dijajah oleh musik Melayu. Oke. Dia rubah dengan seperti itu. Iya. Dengan ada kritik-kritik sosial. Oke. Dia melakukan perubahan itu dan berhasil. Gak ada seluruh Indonesia yang gak mengidolakan potlot. Sampai slang. Slang. Pikirannya aku. Waduh aku kemana. Aku kan dari Surabaya, Bandung. Ini kalau gak nekat ke potlot. Rugi gue. Hmm. Nekatlah ke potlot. Siapa yang ngajak? Gak ada. Datang sendiri? Sendirian? Jadi ketemu Pai di? Di tempat potlot. Pai lagi tidur. Di tempat studio latihan. Ya. Aku dateng aja. Mulai jam habis sholat subuh. Belum kenal? Belum kenal. Udah so ya? Ya. Nekat aja. Gondrong. Gondrong. Nekat ketemu. Aku tungguin aja sampai dia bangun. Kayaknya dibangun. Terus? Pai, halo. Oh iya. Kenapa? Gayanya Pai kan? Orang Medan. Kenapa? Siapa lu? Kenalah. Gini Pai ini. Yaudah oke oke oke. Yaudah lu ikut gue aja. Wah diterima Pai? Orang aja begitu? Enggak. Ikut gue aja gitu. Enggak di tes-tes gitu gak? Enggak. Enggak ikut gue aja. Sebagai apa? Asisten? Ajudan. Ajudan. Tukang bawa gitarnya dia. Hahaha. Bener? Rodis ya. Rodis lah Rodis. Rodis. Rodisnya Pai. Waktu itu jadi Pai ngisi gitar dimanapun. Mas Anang yang nantri? Aku bawain. Nemenin dia makan. Beli makanan dia. Kayak gitu dulu. Hmm. Memang bener dari ground aku. Kapan akhirnya Mas Anang dapet turning point akhirnya Mas Anang? Waktu aku dipinjemin duit oleh salah satu sahabatku. Hmm. Jadi aku masih melang-lang buana di Jakarta pernah tinggal di satu tempat di blok M. Hmm. Itu namanya Dhani Septyadi sama Diki Septyadi. Hmm. Aku pernah tidur di sana. Oke. Sekitar setengah tahun sampai satu tahun ya. Oke. Aku tidur di situ. Aku datang. Minjem duit. Hmm. Aku pinjem duit dong satu juta. Untuk? Buat apa? Kata dia. Aku mau bikin sampel. Sample rekaman. Rekaman? Zaman dulu kan bikin sampel. Ya betul. Oh yaudah. Sama siapa? Sama Pai. Kaget dia. Pai. Slank. Iya. Bener. Bener. Kalau gak percaya nanti ikut aja. Hmm. Kan gak bikin kontrak dong. Pinjem. Ya udah gue pinjemin deh. Dipinjem udah satu juta. Oke. Oke. Aku bikin mah Pai. Di puncak. Studionya Ivo Nila Krishna. Ah. Ya. Tante Ivo. Bikin lah di situ. Tapi bikin itu. Sebetulnya lagu Biarkanlah itu. Cita-citanya Pai. Di kepalanya Pai. Itu bukan aku yang nyanyi. Hmm. Bukan. Itu karyanya dia Pai? Bukan. Karena bareng. Jadi Pai itu kalau bikin lagu. Dia main gitar. Anang lirik? Enggak. Pai main gitar terus. Siapa main drum. Waktu itu Ronald. Ayo main. Main. Gue bikin nadanya. Hmm. Nadanya bikin. Habis nadanya bikin. Lu bisa bikin lirik enang. Bisa Pai. Gue bikinin deh. Hmm. Bikin lah lirik. Habis itu ada yang temen lagi namanya Asep. Ngerapiin. Hmm. Ngerapiin. Makanya itu kadang bertiga Pai, Anang, Asep. Hmm. Bertiga itu. Bikin lagu itu. Waktu itu pikiran Pai itu ini demo. Jadi demo itu maksudnya Pai. Ya belum tentu kayak nyanyi. Hmm. Karena. Pai sendiri ngeliat aku ragu. Masih belum percaya. Satu. Anak desa. Ganteng juga kaget. Oh besok. Iya. Gak tinggi juga kayak Pai. Pai tinggi. Jadi penyanyi rock keren. Iya kan. Posturnya gak memadai lah. Iya. Kalau Melang melihat postur itu gak memadai. Waktu ditawarin ke beberapa record label di Jakarta. Waktu kan di Glodok sana kan. Industrinya di Glodok ya. Industrinya di Glodok. Muter dia kan. Dia terkenal banget di Glodok tuh. Semua produsri datangin pasti. Mau dengerin lah. Nawarin lagunya tuh. Iya. Dengerin. Bukan. Dengerin nih. Itu Pai itu mengalami sebuah hal yang menurut dia aneh. Gila. Nang gua tawarin semua ini gak ada yang mau. Baru ini gua nawarin lagu-lagu dibeli orang itu. Wah itu dalam hatiku waktu aku diselain. Apa gua gak jadi penyanyi ya. Ya. Tapi aku gak pernah patah arang. Oke. Ya udahlah. Ya udahlah. Pai belum rejeki kali. Iya. Akhirnya pada suatu saat. Dia ke rumah Pak Handi. Di Pandi. Di Pandi Muntiara. Eh di Pandi Muntiara. Masih disana. Masih disana. Dikasih lah master itu. Gak tau Pandi tuh ngomong. Boleh juga Pak. Wah ini bos besar musika. Ya musika ya. Boleh juga Pak. Oh bener nih Pandi mau. Bener. Oke. Ini yang nyanyi siapa Pak. Bukan ini yang nyanyi nanti Pak. Terserah Pak kalau ada penyanyi lagi. Gak apa-apa. Gitu. Terus kok Handi apa? Enggak. Gua mau yang ini. Aku mau temu orangnya dulu deh. Gitu. 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 Dateng lah aku diundang kesana. Kepantai Muntiara. Kepantai Muntiara. Pagi-pagi. Eh lah. Kita ketuk Pandi. Mudah-mudahan ada cekilu bagus. Oke Pak. Dateng. Pandi sih ngeliat. Waduh. Pantesan Pak yang ngomong begini. Mungkin ya dalam hati dia ngomongnya. Diem aja. Casingnya gini ya. Casingnya gak bagus nih. Casingnya gak bagus nih. Tapi Pandi kayaknya. Gak tau. Dia punya feel apa. Ngeliat aku ya. Casingnya dia. Makanya produser itu zaman dulu kuatnya 6 cent. Iya. Gak apa deh. Anang aja. Woy. Yaudah anakin aja suruh nyanyi lah. Coba-coba. Coba aja lah. Bener Pandi ya. Yaudah gue kasih duit. Suruh belanja baju. Belanja baju. Oh di Dandani. Di Dandani. Di Dandani. Ong Cesok. Aku ingin banget karena. Ya mungkin. Di Sleng tuh aku. Satu minggu. Sekali mandi lah. Mandi sekali lah. Sekarang gak dong. Tuh Mas Santi suamimu dulu. Sekali lah. Seminggu sekali mandi. Akhirnya. Akhirnya. Aku didandani. Yaudah lah. Aku belanja lah. Mulai keliatan lumayan. Lumayan. Artis ya keliatan. Akhirnya yang sudah apa ya. Dia aja langsung nyanyi gitu. Oke. Gitu lah. Dibuatlah Kidnap Katrina atau? Bukan. Masih single kan lah. Single. Dibuatkan lah. Single sendiri. Anang. Yang bikin. Covernya si Dik doang. Waw. Waktu itu Dik doang. Dik doang. Waktu itu keren gitu. Orang punya konsep. Jadi kalau bikin sesuatu D itu punya meaning yang kuat. Dalam sebuah karyanya. Kaligrafis. Ya waktu itu. Dia kembarin begitu lah. Keren. Udah. Setuju. Yang main siapa aja Mas? Jadi Pai. Yang main tuh Pai. Ronald. Gigi dulu. Sekarang kan Ronald ada sendiri. Terus disitu ada. Ya Mas Bimbi. Bimbi ikut ngisi. Bimbi ikut ngisi. Bimbi ikut ngisi. Tapi di malah backing vocal atau di apa. Ada Indra. Keyboardnya. Sekarang BIP. BIP. Bassnya Bongki. Jadi minus. Minus. Itu udah slang dong ya? Ya tapi minus Mas Bimbi. Minus Kakak. Minus Kakak aja? Kakaknya ganti Mas Anang. Tapi Kakak enggak tinggi-tinggi juga Mas. Ya tapi Kakak memang punya perawakan yang unik ya. Waktu itu kerapnya dibiarin gerondrong gitu. Kalau aku enggak jelas mungkin. Perutnya six pack gitu. Ya. Mas Anang apa? Family pack. Hahaha. One pack ini. Terus-terus waktu biarkanlah rilis? Biarkanlah rilis Alhamdulillah. Memang. Allah. Seperti doaku lah. Itu video klipnya yang di taman itu Pak? Video klipnya di pembangunan tol. Iya. Yang ini. Di luar kan? Outdoor kan? Ya di outdoor. Yang di tol. Jangan ngerjain temen-temen TVRI dulu ya Pak. Di Jinawi. Iya bener. Iya bener. Pak Di Jinawi. Iwan. Iya bener. Ya itulah de demkot lah. De demkot lah. Masih ada ya Mas Iwan ya? Mas Iwan masih ada. Pak Di Jinawi udah meninggal. Meninggal ya. Mas Iwan masih ada ya? Mas Iwan masih ada. Gondrong. Iwan gondrong. Jadi seluruh penyanyi terus berterima kasih sama Legend-Legend TVRI waktu itu. Dan Alhamdulillah diterima oleh market. Oke. Waktu itu di tengah musik Malaysia. Mendayu-dayu. Aku keluar Indonesia. Iya. Musik Indonesia rocknya gak bisa bergerak. Iya. Aku keluar lagu itu memang mencuri perhatian. Oke. Mencuri perhatian karena suaraku tinggi. Iya. Terus bicara tentang kebebasan. Biarkan laku begini ini hidupku. Ya itu kan bicara tentang ini lho gua. Sebagai orang. Pemberontakan. Pemberontakan. Masuk di industri musik Indonesia. Terus kidnapnya dimana? Startnya. Ini menariknya. Adiknya Bim Bim Mas To. Damwon itu gitaris. Waktu itu Damwon salah satu gitaris muda yang berbakat. Di anaknya Tony Kuswoyo. Kuswoyo. Bagus banget. Di sekolahnya dia terkenal. Gorga itu pembikin lirik juga sangat terkenal. Waktu itu. Koko adalah kakaknya kakak. Oke. Kakaknya kakak. Kumpul. Bikin band. Kasiannya waktu itu. Harus ada yang dikorbankan kan. Hmm. Kenapa? Dikorbankannya gini. Anang biarkanlah berhasil. Berarti kan harus tur. Zaman itu kan harus tur. Oh sementara mereka udah di band-band yang lain juga ya. Sementara ini kan baru hidup band ini. Hmm. Aku harus mengorbankan aku gak tur. Hmm. Bikin band ini. Oh. Disitu. Disitulah sebetulnya problem yang pernah terjadi bahwa. Kasian. Dan. Albumnya Anang biarkanlah itu gak. Gak. Gak terlalu keliatan. Turnya kenapa. Memang. Aku bikin. Kidnap. Kidnap. Dan aku berkomitmen sama band. Hmm. Yang akan jadi satu keluarga dengan aku. Ya udahlah aku sama-sama band. Hmm. Bikinlah band Kidnap Katrina. Yang namanya siapa mas? Dan apa maksudnya? Kidnap Katrina itu. Ya ceritanya ya. Menculik Katrina. Menculik Katrina. Ya itu ada figur perempuan. Yang luar biasa kita berenem suka sama orang itu. Real woman. Um ada. Orangnya ada. Ada. Sampai sekarang masih hidup. Dan dia tau namanya dipakai? Enggak kayaknya. Tapi gak tau kayaknya. Tapi kalo selentingan mungkin nyampe ya. Mungkin ya. Selentingannya mungkin nyampe ya. Katrina. Iya. Namanya. Namanya sebenernya bukan ini. Tapi kita plesetin jadi Katrina. Mirip-mirip gitu lah. Iya. Itu nama badai mas. Badai Katrina di Amerika top itu. Iya. 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 Namanya waktu itu. Kidnap Katrina.